Hai badminton lovers welcome back to my channel Oke badminton lovers sambil menunggu back sound ayam yang lagi ribut tuh ya tuh lagi Hai ketemu lagi nih bersama saya pacar di channel kunyaman FK nah dan kali ini saya akan mereview mereview sebuah rakyat lagi yang kali brandnya adalah brand Mizuno nah ini dia Mizuno brand dari negeri Jepang ya sakura ya namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe di bawah ini like jika suka video ini dislike jika tidak suka jangan lupa hanya dinyali juga loncengnya ya berbunyi ping-ping nah kayak jangan lupa juga di-share ya di message anda di message sos Anda ya biar tidak ketinggalan review-review rakyat yang ada di selesai ini ya Oke selanjutnya bantuan lover ya rakyat apa itu nah ini dia rakyatnya rakyat Mizuno dan serinya adalah sister SP76 dan SP78 yuk kita review bareng-bareng yuk pertama harga rakyat ini harga rakyat ini berkisar 800 ribu rupiah ya 800 ribu rupiah termasuk rakyat yang terjangkau ya kalau untuk merek sebesar Mizuno link pembelian silahkan cari di online shop ataupun aduh mat saya kenapa ini meserangga online shop kepercayaan teman-teman ya Nah kalau di daerah Karangnyar silahkan atau di daerah Soloraya silahkan datang ke toponya Mas Iman ya cendol sport ya di Karangnyar silahkan ditunggu kehadirannya pastinya ya nah oke harga sudah bila sudah nah kita langsung ke spesifikasi raketnya seperti ini 76 dan 78 78 itu mengingatkan saya kepada jenis burung ya jenis burung podang yang pitwalu 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 nah dalam bahasa Jawa ya pitwalu pitwalu podang Oke seperti ini biru ya tapi enggak ada ternyata Jepang tapi tetap original ya nih enggak seperti ini lambanya seperti ini ya terus lanjut ke bagian grip ya grip grip size-nya dulu ini adalah dua danya adalah G5 ini G5 ya G5 tuh tuh G5 5 ya G5 cukup lumayan nyaman ya di pegangan saya nyaman terkesan sekali ini lanjut di gripnya ini berwarna putih terkesan mewah sekali ya gribnya putih dibawahnya putih sangat mewah ya atau mewah sekali lah bahasanya terserah anda yang mengerti kan mewah sekali atau sangat mewah nah intinya mewah biasakan rakyat-rakyatukan hitam nah itu kalau udah biasa ini ada sedikit spesifikasinya ya oke ya kita baca yuk nah ini kalau di yang di sp78 warnanya adalah black white line dan white ya kalau di yang di 76 white white line sama blacknya nih warnanya nih ya ini 78 76 speknya sama loh berbeda warna aja loh ya berat rakyat ini mau nah mau di antara 76-80 gram ya tuh sama kan mau tuh 5u meskipun ringan tapi rakyat ini nyaman tuh dan pegangan aja udah terasa sangat nyaman tuh ya tuh ini berarti rakyat ini enak untuk bermain speed ya bermain speed maupun kontrol nyaman sekali ya nih menurut saya seperti itu tuh kan tuh tapi kelihatan berisi loh ya tuh enak tuh ya tuh enak sekali kan tuh enak banget kan ya oke lanjut rakyat ini apa ya tadi mau bilang tuh ya kun nah kun rakyat ini seperti ini standar ya standar tapi terasa mewah sih tuh sama tuh ya ini berbeda warna tuh ini segel ke originalnya kita lanjut ke ke bagian safenya safenya disini terasa kalau di spesifikasi sih fleksibel ya namun dalam penyataannya adalah medium nih menurut saya ini medium ya medium flag lah seperti ini dan menandakan raket ini memang benar-benar raket kontrol ya atau raket kontrol maupun raket speed ya karena sudah 5u safenya itu berjenis fleksibel ataupun medium fleksibel dan beratnya sekitar 76 gram nah berarti kan menandakan untuk memenuhi depan nih namun pertanyaannya enak gak untuk memenuhi belakang nanti akan kita akan tahu setelah kita tes ya raket ini ya Insya Allah beberapa waktu nanti akan kita tes seperti apa ya kita setelah saya pasang senar tentunya oke disini bertuliskan Mizuno mengklaim balance-nya adalah head heavy ya head heavy namun apakah terasa head heavy kita coba ya kalau menurut saya enggak nih ya ini masih menurut masih balance-nya ada balance-nya tuh enak buat speed ya namun gak tahu kok Mizuno mengklaim head heavy gak tahu udah pertimbangan Mizuno seperti apa ngomong-ngomong saya haus nih ya minum dulu ya minum dulu ya minum dulu nah nih minum dulu mau silahkan datang kemari panas-panas minum ya hebat eh lanjut disini bertuliskan dan sister SP 76 dan 780 kelihatan gede banget kan dan raket ini capnya keren ya top ya keren nadakan raket seperti raket mewah banget ya seperti raket high-end pada raket ini boleh dikatakan seri middle aja ya seri middle enggak middle ya middle aja oke dan sini ada pertuliskan tapet shaft ini teknologi dari Mizuno ya teknologi Jepang memang tidak ada doanya pastinya berbeda dengan teknologi di luar itu ya oke lanjut ke bagian frame nah framenya disini berbentuk isometrik ya normal ya isometriknya itu tidak lonjong tidak juga compact namun kelihatan agak kecil ya kalau menurut penglihatan saya agak kecil nih seperti ini nah di bagian t-join memang sedikit istimewa ya dibanding merek lain ya disini seperti ada efek mengerucut ke dalam ya kalau hexagon sih tidak belum ya seperti ini agak mengerucut ke dalam nih gunanya lebih mudah membelah angin ya nih ini dan mata itiknya adalah 76 tuh 76 dan yang membuat lebih kesan mewah lagi berwarna putih atau bening ya tuh dan terlebih lagi di angka jam 11 dan jam 1 sudah memisah terus kan harga segitu beras segitu enak dong dan zaman sekarang memang lagi yang dicari itu adalah 4U sama 5U ya gak tahu kok yang mencari 3 itu sudah tidak sebanyak dulu lagi apa mungkin sekarang mungkin udah banyak rakyat 4U maupun 5U yang balance pointnya tinggi nah mungkin jawabannya disitu oke lanjut disini bertuliskan hexagon frame ya meskipun sebenarnya belum hexagon tuh hexagonnya namun gak tahu nih disini kok mengklaim hexagon frame ya hexagon setahu saya tuh sisi 5 ya tapi gak tahu seperti itulah klaim dari Mizuno nah ini maksimum tangan seragat ini adalah 30 LPS ya 30 LPS namun saya gak berani ya maksimum saya 27 ya kalau untuk pemain seperti saya lalu mau main cupu main ubi ya baik lanjut disini pertanyaan aerogroof nah yang tadi mungkin disini tadi bernama aerogroof ya yang lebih mempermudah mempermudah membelah angin saat kita bermain karena memiliki efek aerogroof seperti ini nah dan yang unik di frame ini hampir sekelingkar frame itu ada coakannya seperti ini nah biasanya kan hanya sampai sini sampai sini ya ini full ya full seperti ini apa maksud Mizuno hanya Mizuno yang tahu ya kalau kita kan hanya meraba-raba tuh seperti itu ya japanis teknologi by Mizuno tuh iya kan tuh ngomong-ngomong rakyat ini buatan mana ya buatan cainakah mungkin karena dengan harga segitu kecil sih mungkin buatan jepang kalau buatan jepang sih yang harganya mahal-mahal ya yang satu juta setengah ke atas ataupun dua juta ya oh iya oh iya lagi bahan rakyat ini adalah japanis ultrakarbon nah ini hampir semua rakyat itu bahannya adalah karbon ya namun dengan molekul yang berbeda-beda molekulnya berbeda-beda ya ada yang woven ada yang high modulus graphite ada yang ultrakarbon maupun high carbon seperti itu molekul-molekulnya berbeda-beda tapi bahan penyusun utamanya adalah karbon nah kita ambil lagi ya tadi ya nah seperti ini ya sama kan hebat mental lovers mungkin yang sudah berpengalaman memakai rakyat ini silahkan sharing di kolom komentar ya saya tunggu ya kita saling berbagi ilmu ya berbagi ilmu biar sampai banyak saudara ya saya rasa cukup sekian review singkat dari saya kita ketemu lagi di konten yang akan datang jangan lupa subscribe-nya like jika suka video ini dislike jika sudah suka dan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati